Akhirnya menyesal dan mendapatkan karmanya Inilah penyesalan bagi pelaku pesukian Yang keluarganya meninggal Dijadikan tumba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan Rahmat dan keberkahan dari Allah Amin Baik saudaraku ya Yang dirahmati oleh Allah SWT Setiap perbuatan pasti akan Mendapatkan balasan Seperti jika seseorang menambut Kebaikan dan perbuatannya baik Maka orang tersebut juga akan menerima Hasil dan balasan yang baik juga Dan sebaliknya Jika seseorang itu menanam kebencian Dan juga melakukan keburukan Maka tentu akan Mendapatkan balasannya buruk Bahkan ya lebih buruk Dari yang dilakukannya Dan seperti halnya Yang akan saya bahas Dalam video saya kali ini Dimana seseorang pelaku Atau seorang pelaku pesukian Atau ilmu hitam Menyesal karena perbuatannya sendiri Karena anggota keluarganya Yang harus menjadi korban Mulai dari anak dan istrinya pun Menjadi korban hingga Meninggal dunia Jadi perlu untuk saya ingatkan kembali Ya buat sedulku semuanya Jangan pernah coba-coba Barusan dengan yang namanya Ilmu hitam Jika tidak ingin menyesal Seumur itu Karena segal sesuatu Yang datangnya dari jin dan setan Itu tidak akan membawa Yang namanya keberkan Dan juga kebahagiaan Justru yang ada Di diri anda akan selalu dihantui ketakutan Dan perasaan was-was Jika tidak bisa memenuhi syarat Atau perjanjian yang diminta Nah sesulit apapun masalahmu Jangan sampai anda jatuh pada hal semacam ini Atau mencari jalan yang instan Seperti melakukan pesugian Dan lain sebagainya Nah mungkin di awal Anda melakukan ritual pesugian ini Anda akan dijanjikan Kekayaan Hutang anda akan terbayarkan Dan anda akan memiliki banyak uang Tanpa harus capek-capek kerja Ingat ya Itu adalah salah satu dari Tipu daya setan Untuk menjerumuskan manusia pada Kesesatan Dan yang pada akhirnya akan menjadikan Sebuah penyesalan seumur itu Baik saudaraku Yang dirahmati oleh Allah SWT Itulah ya Beberapa penjelasan Tentang resiko dan bahayanya Menggunakan pesugian Atau ilmu hitam Yang pada akhirnya Mendatangkan malpetaka Dan penyesalan tersendiri Bagi pelaku Dan semoga Dengan adanya hal ini Membuat seturku semuanya Semakin berhati-hati Dan bisa menjadi lebih sadar Baik Salah-salah cukup Dari pembahasan kali ini Jika ada yang ingin Dikonsultasikan Seperti hal gaib Santet Dan hal spiritual lainnya Silahkan bisa langsung Konsultasi melalui Jat WA Ataupun telepon Di kontak yang ada Di bawah ini Dan Saya Kang Sudir pamit berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera Terima kasih telah menonton